Halo assalamualaikum selamat pagi teman-teman semua pada sehat ya semoga ya nah kali ini kita mau review crossbar dan rovrek yang pasang di Nissan Serena C26 ya kebetulan kalau untuk crossbarnya nih pakai punyanya otorek yang pro-series nah pro-series itu sendiri ada dua macam panjangnya ada yang 100 cm ada yang 110 nah kalau yang 110 cm itu nanti kepanjangan nih jadi terlalu dekat dengan sisi pengait pintu jadi mengurangi daya tarikan gripnya nanti takutnya kurang jadi kurang kencang ya Nah kalau yang 100 itu cukup cukup lah untuk menderisi keamanan ya untuk menjaga grip ke sisi pintu nah jadi yang cocok dengan Serena C26 crossbarnya nih kebetulan pakai otorek pro-series yang 100 cm nah kalau untuk rovrek ini pakai punyanya nggak bermerek sih tapi ada tulisannya sun sunrek gitu nah ini dia model pengait pengait yang pakai baut nah seperti ini nah ini kenapa diperlukan tambahan karet karena untuk pengaman aja sih karena kalau baut kebetulan kita pasangnya kurang kencang takutnya ketika kena getaran dibawa jalan gitu ya baut semakin lama semakin mengandur nah bahkan bisa jadi copot nah takut kejadian kayak di berita-berita tuh rovrek kator boxnya terbang nah ini karet ini berfungsi untuk menahan supaya saat kena getaran pada saat kita bawa barang bautnya tidak akan mengandur gitu kan kadang-kadang kita pasang rufrek nggak nggak selalu diisi barang diatas ya masih kita pasang untuk harian misalkan nah itu ada manfaatnya jadi harus pasang karet ini untuk ngaman nah ini kebetulan dirakit dibawah dulu crossbar dan rufreknya supaya apa presisi dulu di tengah-tengah dia nih nah sekarang tinggal kita angkat ke atas nih nanti untuk kita pasang di atas mobil simak terus ya teman-teman silahkan nah ini udah kita angkat ke atas mobil nah sebenernya ada dudukannya nih cuma jarang bracket yang ada pengaitnya gini nih akhirnya kita kita kait di sini untuk jepit tuh nah cuma nih kadang-kadang kalau kencangan jadi agak melewet gitu tapi aman sih nggak ada masalah nah yang karet yang ada bekasnya nguning dia terharus di wax lagi nah pro series kuncinya disini buka supaya nanti buat kencengin gitu kita pastiin dulu posisinya di tengah kalau udah pasti tengah udah udah tinggal kita kencangin oke ya sekedar mau sharing juga nih temen-temen jadi pengalaman mudik kemarin kan mau naruh barang di tersebut nih cuma takut nggak bisa lewat MBZ nah akhirnya sebelum berangkat barang-barang ditaruh di bagasi belakang dulu nih penuh di belakang baru setelah lewat MBZ di rest area kita pindah ini barang-barang kata suruh freq nah ternyata manfaatnya tuh banyak banget nah bagi saya ya setelah salam siang di alami ini kemarin jadi pada saat beban di semua di belakang tuh apa tarikannya berat banget asli berat jadi apa agak ngegas harus RPM agak tinggi baru jalan mungkin karena beban banyak kan di belakang dan sementara disana kan penggerak roda depan ya kalau nggak salah ya nah tapi begitu pindah ke roof rack atas beban kebagi ini ke semua roda jadi lebih enteng tarikannya gas nggak perlu dalem jadi kayak bawa penumpang aja kayak nggak bawa barang jadi kayak bawa penumpang full dan nggak ada barang sama sekali enteng tarikan nah itu manfaat kalau pakai roof rack atau roof book kayak di atas ya jadi beban yang kita bawa saat mudik tuh kebagi keempat roda jadi agak lebih enteng tarikannya dibanding kalau kita mudik taruh barang full di belakang kebabannya jadi agak berat mungkin itu sharing yang bisa saya share ya nah teman-teman lihat intro dulu ya supaya nanti bisa balik lagi ke channel ini baru kita lanjut bahas pemasangan roof rack di Serena C26 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lanjut nah tadi kan nih cobaan ya tarik dulu ya nah ini kan narik nih kenceng ini sekarang ngancengin ini nih dorong tarik cara ngancengin dorong dorong tarik nah itu cara ngancengin nah sekarang caranya lepasnya di naikin pepul aduh kerasa pakai obeng ya obeng mentok nah ini balikin ke depan gitu pendekan itunya bisa ditarik lepas tuh gitu caranya oke sekarang kita kecengin lagi sekarang kita kecengin lagi oke kita taruh dulu dudukannya dudukkan sini cahitin duduk ada turunin lagi tarik dorong tarik dorong itu ulangin apa kencang tarik dorong tarik dorong dorong ya dia kencang nih nah sekarang masukinnya untuk kunci keter dikit dorong coba aku gitu setelah kita kecengan terlalu tadi cek track-track gitu pokoknya track-track balik gitu ya untuk tutup nih udah pastikan kunci nah kita tes dulu nih tarik-tarik goyang nggak gitu juga gitu ya untuk jaga keamanan udah deh kita tes tutup tutup kan emang orang juga sebelahnya nih kita cek dulu ya sebelah sana ya sisi satunya sudah sini kita tes tutup-tutup nah dapatkan nah ini ngegrip jepit ya modelnya udah deh seperti itu pastikan di tengah pastikan di tengah semuanya yang lebih gini tampilannya setelah di pasang crossbar marufa jepit as aman kita pastikan harus lepas di tengah kali cachepit hari A hari A